Baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal gelombang duni dan cahaya. Soal nomor 4, seorang sopir mengendara ipus melewati sebuah sumber duni yang diam. Berarti yang diketahui, V sumbernya sama dengan 0. Jika suara yang didengar sopir sebelum dan setelah melewati sumber duni adalah perbandingannya 9,8. Berarti Vp mendekati per Vp menjauhi, perbandingannya adalah 9,8. Kemudian tentukan kecepatan yang ditanya adalah yang A, kecepatan bus. Berarti Vp, kemudian yang B-nya adalah frekuensi yang didengar sopir saat bus tersebut lurus melaju dengan kecepatan yang sama, sedangkan suara mengubah frekuensi suaranya dengan 680. Berarti yang selanjutnya Fp jika frekuensinya berubah jadi 6, Vs-nya itu berubah jadi 680 Hz. Oke, berarti kita jawab disini menggunakan persamaan, kita cari dulu bagian yang Vp mendekati, kalau yang pendengarnya mendekati, yaitu rumusnya V plus minus Vp par V plus minus Vs kali Fs. Nah, kalau yang apa, kan kita nggak tahu berapa nilainya kan, yaitu 340, Vp-nya berarti mendekati, mendekati berarti positif ya, ditambah Vp par 340, Vs-nya 0, berarti ditambah 0, kali Fs-nya nggak tahu berapa. Nah, frekuensi sumbernya pasti sama nilainya kan, nanti bisa dicoret. Nah, terus selanjutnya kita cari yang Vp menjauhi. Menjauhi berarti sama ya, nah karena Vp menjauhi berarti minus, V dikurang Vp, V ditambah 0, kita tambahin aja ya, Vs. Berarti V340 dikurang Vp par 340 kali Fs. Nah, baru kita bandingkan. Jadi kan dia dapat perbandingannya yang ini kan. Berarti jadinya 9, 9 per 8 sama dengan 340 ditambah Vp kali per 340 dikali Fs per 340 dikurang Vp per 340 kali Fs. Jadi, coret-coret ini kan, terus kita kali silang, ini juga bisa dicoret nih, habis-habis. Nah, terus kalau kita kali silang, itu jadinya adalah 9, 340 dikurang Vp sama dengan 8, 340 ditambah Vp. Nah, berarti jadinya kalau kita kalikan ini adalah 30, 60 dikurang 9 Vp sama dengan 27, 20 ditambah 8 Vp. Nah, terus pindahin, 30, 60 dikurang 27, 20 sama dengan 8 Vp ditambah 9 Vp. Kan, jadi ini adalah 340 sama dengan 17 Vp. Berarti 340 per 17 sama dengan Vp. Yaitu dapatnya 20 sama dengan Vp. Nah, dapat kita kecepatan pendengar ya. Kemudian kita cari yang B, nilai Vp-nya itu. Berarti rumus yang kita pakai V. Kan dia katanya mengubah, didengar terus melaju, berarti kalau terus melaju, berarti Vp-nya menjauhi ya. Menjauhi berarti dikurang. Dikurang Vp per V ditambah Vs. Vs-nya kan 0, ada kali Fs. Jadi, V-nya itu 340 dikurang 20 per 340 ditambah 0, Vs-nya udah dapat kan 680. Jadinya 320 per 340 kali 680. Oke, cara-cara dapat 2, ya kan, kalikan berarti dapatnya 600, 320 dikali 2 itu adalah 640 has. Nah, jadi dapat Fp-nya 640 has.